assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dan saya di channel Lnet TV Oke di kesempatan kali ini kita akan belajar jadi kemarin banyak yang request minta dibuatkan video tutorial tentang bisa traffic namun pengennya itu dari awal jadi kemarin saya sudah buatkan video tentang script untuk memisahkan jalur atau pisah traffic namun mungkin belum puas ya jadi seperti kurang afdol gitu kalau tidak kita ulangi atau tidak kita buatkan tutorialnya itu dari awal nah jadi ada ada juga teman-teman yang request minta dibuatkan video Wifi voucheran ini dari awal juga jadi sekalian aja deh kita buatkan itu semua Oke buat teman-teman karena video ini pastinya bakal panjang jadi nanti akan saya buatkan videonya dalam beberapa part jadi enggak enggak satu video kalau satu video otomatis akan memakan durasi yang panjang sekali jadi akan saya bagi kedalam beberapa part ya jadi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini nantinya jika ada video lanjutan-lanjutan teman-teman langsung langsung otomatis dapat notifikasi supaya langsung bisa menonton video terbarunya Oke langsung saja kita akan mulai videonya ya Oke jadi pertama-tama yang perlu teman-teman siapkan pastinya alatnya ya teman-teman jadi untuk alatnya sendiri saya bagi kedalam tiga kategori yaitu pertama adalah input kemudian proses dan terakhir adalah output jadi untuk inputnya sendiri yaitu sebuah modem ya teman-teman jadi teman-teman silahkan beli modem untuk sumber internetnya di sini saya pakai modem smartphone buat contoh saja teman-teman jadi teman-teman beli modem usahakan modemnya itu yang sudah ada port lan ini fungsinya untuk menyambungkan kabelnya ke dalam sebuah mikrotik ya teman-teman Oke jadi pertama adalah modem kemudian yang kedua adalah mikrotik tentunya ini saya masukkan ke dalam kategori proses jadi kalau yang tadi itu modem adalah kategori input kemudian mikrotik adalah kategori proses jadi semua data nanti yang masuk dari modem akan diproses di mikrotik ini kemudian kategori yang ketiga adalah akses point ya teman-teman output maksud saya kategori yang ketiga adalah output yaitu adalah akses point jadi akses point ini yang nantinya akan diterima oleh handphone atau komputer si klien kita jadi prosesnya adalah dari input dari modem kemudian dialirkan ke mikrotik setelah dari mikrotik diproses kemudian keluarnya melalui akses point ini teman-teman nah seperti itu nah gimana cara menghubungkannya cara menghubungkannya yaitu dengan kabel teman-teman kabelan jadi kabelan seperti ini kabelan dengan port atau colokan rj45 ya teman-teman seperti ini sorry ya seperti ini ini port rj45 jadi untuk menghubungkan alat-alat tersebut kita butuh sebuah kabel kabelan rj45 seperti ini teman-teman jadi dari modem ini kita colok sini ya seperti ini setelah itu Oke saya terletakkan disini saja setelah itu masuk ke mikrotik karena kita akan memproses internet yang dari modem ini seperti tadi kita akan proses di dalam sebuah mikrotik nah nantinya dari mikrotik itu disini masih ada sisa ya teman-teman jadi setelah itu kita butuh kabelan lagi untuk menghubungkan ke akses point ini nah disini teman-teman oke seperti itu ya untuk metodenya gambaran kecilnya ya teman-teman atau bisa kita sebut sebagai topologi kalau anak-anak jaringan tuh biasanya nyebutnya topologi teman-teman jadi topologinya itu alurnya dari modem sebagai sumber internet kemudian diproses di dalam mikrotik setelah itu dikeluarkan di melalui akses point ini teman-teman Oke untuk seri yang sekarang kira-kira teman-teman sudah paham ya untuk alurnya nah nanti kita akan lanjutkan videonya untuk pemrosesannya seperti apa untuk setting setting settingnya seperti apa di video selanjutnya ya teman-teman jadi untuk video kali ini kita cukup sampai disini dulu karena durasinya saya nggak bisa lama-lama karena komputer saya itu komputer jelek komputer spek rendah ya teman-teman jadi tidak kuat untuk render dengan durasi yang lama Oke sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Hai tapi sampai jumpa di video selanjutnya Hai tapi